Keributan di kamar tidur Sun Siangyan menyebabkan gelombang demi gelombang naik di Istana Kekaisaran Si Yue yang tenang. Janda Permaisuri Liu memimpin sejumlah besar ahli dari istana ke tempat ini. Bahkan sebelum mereka mendekat, semua orang bisa mencium bau aneh darah bercampur angin. Wajah janda Permaisuri Liu menjadi gelap saat dia meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju kamar Sun Siangyan. Saat mereka memasuki ruangan, mereka melihat mayat di seluruh tanah. Ini semua adalah penjaga Sun Siangyan. Energi suan yang belum bubar bertahan di udara. Bangunan di sekitarnya semuanya hancur, dan jejak pertempuran ada di mana-mana di dalam dan di luar tempat tidur. Itu berantakan di mana-mana. Wajah janda Permaisuri Liu menjadi gelap. Tempat apa ini? Ini adalah Istana Kekaisaran Kerajaan Si Yue. Namun, pertempuran kacau telah terjadi di sini. Siapa yang berani main-main di sini? Ini adalah tantangan terang-terangan terhadap prestis sekeluarga Kerajaan-Kerajaan Tengah. Dia dengan cepat berjalan ke depan, dan para ahli di belakangnya juga bubar, dan mulai menyelidiki, tetapi hal pertama yang mereka lihat adalah King R. bersandar di pintu masuk Istana, lumpuh di tanah, terengah-engah. Orang ini adalah. Ah, dia adalah murid Sangguan Mei Yang. Itu orang yang menghancurkan area terlarang. Bukankah dia dikurung? Mengapa kamu di sini? Janda Permaisuri Liu menoleh dan menanyai semua orang. Semua orang saling memandang dengan bingung, tetapi beberapa dari mereka menundukkan kepala. Li Su, apa yang sedang terjadi? Janda Permaisuri Liu berteriak dengan marah. Li Sun, yang bertanggung jawab atas penjara, buru-buru berjalan keluar, berlutut, dan berteriak dengan cemas, Janda Permaisuri. Orang rendahan ini juga tidak tahu tentang masalah ini. Petugas penjara datang untuk melaporkan bahwa Yang Mulia Sun Biao datang di bawah perintah Janda Permaisuri untuk membawanya pergi. Kami tidak berani melanggar perintah Janda Permaisuri, jadi kami mengizinkan Tuan Sun Biao masuk penjara dan membawa Sangguan Mei Yang dan muridnya. Di penjara, dan selnya dihancurkan. Orang rendahan ini masuk untuk bertanya, tetapi Yang Mulia Sun Biao berkata bahwa tidak ada yang terjadi, dan menyuruh orang rendahan ini untuk tidak bersuara. Seluruh tubuh Li Sun gemetar, dan bahkan kata-katanya pun gemetar. Ekspresi Janda Permaisuri Liu berubah. Saya tidak pernah mengeluarkan dekret apapun untuk Sun Li untuk mengangkat siapapun. Kau pasti berbohong padaku, Janda Permaisuri Liu berteriak, pengawal. Bawahanmu ada di sini. Seret dia dan penggal kepalanya. Hancurkan jiwanya. Dipahami. Dua penjaga segera melangkah maju. Ketika Li Sun mendengar ini, dia ketakutan setengah mati. Dia dengan cepat bersujud dan berteriak, Janda Permaisuri, selamatkan aku, selamatkan aku. Orang rendahan ini pasti tidak akan berani membohongimu. Memang Yang Mulia Sun Li yang membawanya pergi. Setiap kata orang rendahan ini benar, benar sekali. Janda Permaisuri, tolong selamatkan hidupku. Janda Permaisuri Liu tidak mendengarkan dan berteriak lagi, seret mereka pergi. Seret dia. Para penjaga tidak berani ragu dan langsung membawa Li Sun pergi seperti babi mati. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Janda Permaisuri Liu, di sisi lain, sangat marah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia menoleh dan berkata kepada orang di sampingnya, cepat pergi dan panggil Sun Li untuk menemuiku. Ya. Para pengamat menganggup dan segera mundur. Semua orang tahu bahwa Li Sun tidak berbohong. Kebohongannya tidak bisa menipu siapapun. Begitu mereka saling berhadapan, warna aslinya akan terungkap. Namun, dia tetap berakhir seperti ini. Orang hanya bisa mengatakan bahwa Janda Permaisuri Liu bersikeras untuk membunuhnya. Jika tidak, jika apa yang dikatakan Li Sun benar dan masalah ini tersebar, kerajaan abadi bulan ungu pasti akan kehilangan muka. Janda Permaisuri Liu diam-diam mendengus, tatapannya sekali lagi tertuju pada Su Kinger yang berada di kejauhan, dan dia berjalan mendekat. Gadis kecil, katakan padaku dengan jujur, apa yang terjadi di sini? Dia berkata dengan suara yang dalam, suaranya penuh dengan kesombongan. Namun, Su Kinger menundukkan kepalanya, tubuhnya yang halus bergetar, seolah dia tidak mendengar kata-katanya. Sialan, beraninya kau mengabaikanku. Janda Permaisuri Liu sangat marah dan berteriak, tarik dia. Iya pak. Seorang penjaga dengan cepat berjalan, ingin meraih tangan Su Kinger dan menyeretnya. Namun, saat penjaga mendekatinya, kekuatan aneh tiba-tiba muncul dari tubuh Su Kinger. Penjaga itu tertangkap basah, dan ditembus oleh kekuatan, langsung terkoyak. Darah berceceran di mana-mana, dan potongan-potongan mayat beterbangan ke mana-mana. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah pihak lain bergerak? Tapi tidak ada yang melihatnya bergerak. Jadi, sangat tidak nyaman. Sebuah gumaman keluar, dan orang yang gemetar berhenti gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan sepasang mata yang benar-benar kosong muncul di garis pandang janda Permaisuri Liu dan yang lainnya. Janda Permaisuri Liu bersumpah bahwa dia belum pernah melihat mata kosong dan tak bernyawa seperti itu sebelumnya. Matanya sangat indah, terlepas dari apakah itu bulu mata, kelopak mata atau pupilnya, semuanya bisa dikatakan sempurna. Bahkan pelukis yang paling kuat pun tidak akan dapat menggambarkan matanya, tetapi pada saat ini, matanya tampaknya telah kehilangan jiwanya, menyebabkan orang merasa mati rasa di sekujur tubuh mereka. Ini. Mata Phoenix janda Permaisuri Liu tiba-tiba menjadi gelap, dia sepertinya merasakan sesuatu. Mengapa saya memiliki perasaan yang membuat saya ingin berlutut dan menyembahnya? Dia berpikir sendiri. Gadis ini sangat istimewa, dia pasti punya rahasia padanya, mungkin itu adalah fisik yang istimewa. Bawa dia ke bawah. Janda Permaisuri Liu berteriak. Para ahli istana di sekitarnya tidak lagi diam, dan segera bergegas menuju Sukinger. Meskipun tidak ada yang tahu siapa gadis ini, semua orang tahu bahwa dia bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Semua orang mendesaki mereka, berkumpul bersama, dan menekan Sukinger. Tekanan yang dikumpulkan oleh puluhan ahli di puncak Kaisar Roh sudah cukup untuk menyebabkan tubuh dan pikiran siapapun runtuh. Namun, setelah Ki menyelimuti Sukinger, dia sebenarnya tidak memiliki reaksi sedikitpun. Hati-hati, dia tidak mudah dihadapi. Seorang ahli kultifator Roh terkejut, dan berteriak keras. Kultifasi orang ini tidak dapat dilihat. Jika dia tidak mengenakan harta sihir yang dapat menyembunyikan kultifasinya, maka dia memiliki kekuatan dari seorang peta paroh. Hati-hati, suara seorang kultifator wanita hampir berteriak. Kata-kata ini sangat menusuk telinga, menyebabkan orang merasa sangat tidak nyaman. Namun, setiap orang yang mendengarnya saat ini dipenuhi dengan ketakutan dan gentar, jiwa mereka gemetar. Sager Roh, gadis ini mungkin memiliki kultifasi dari spirit sage. Eksistensi macam apa itu? Jika itu masalahnya, maka orang-orang ini akan mencari kematian. Meskipun tidak ada kekurangan keberadaan spirit emperor di antara mereka, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan spirit sage. Keberadaan spirit sage bisa dikatakan sebagai orang suci sejati, dan sudah bisa dianggap sebagai seseorang yang baru saja melangkah ke dunia keabadian, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Meskipun ada banyak ahli di sini, tetapi jika sukinger benar-benar memiliki metode seperti itu, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka hanya akan menyianyiakan hidup mereka. Memikirkan hal ini, beberapa orang di depan mau tidak mau memperlambat gerakan mereka. Kematian, semua orang takut, terutama mereka yang telah berkultivasi ke level mereka. Mereka sebenarnya yang paling takut mati, karena mereka semua tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk memiliki kekuatan yang mereka miliki saat ini. Begitu mereka mati, terlepas dari apakah jiwa mereka dapat bertahan atau tidak, seluruh hidup mereka akan hancur. Untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Melihat semua orang berhenti bergerak, janda permaisuri Liu langsung marah, dan berteriak keras, kalian semua, serang, ini adalah istana kekaisaran kerajaan Ziyue, tidak ada yang boleh kurang ajar di sini, aku tidak peduli. Apakah dia adalah spirit sage atau bukan? Jika kita tidak menangkapnya hari ini, semua kepala kalian akan jatuh ke tanah. Kata-kata janda permaisuri seperti tekanan seribu kilogram, menyebabkan semua orang tidak bisa bernafas. Jika mereka tidak naik, mereka akan mati. Jika mereka melakukannya, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Semua orang ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, mereka memilih untuk berkompromi. Mari kita semua bergegas maju. Orang ini tampaknya tidak dalam kondisi yang baik. Gunakan kesempatan ini untuk menjatuhkannya dan menyerahkannya kepada janda permaisuri. Seseorang menggeram. Baiklah. Semua orang setuju dan bergerak. Namun, saat semua orang akan menyerang Sukinger, Sukinger mengambil langkah pertama. Menabrak. Embusan angin kencang bertiup, dan segera setelah itu, segala sesuatu di sekitar mereka berubah menjadi merah tua. Tanpa sadar, semua orang menemukan bahwa mereka sebenarnya diselimuti kabut-kabur. Ini, apa yang terjadi? Seseorang sedang panik. Jangan khawatir tentang itu, mari kita jatuhkan orang ini dulu. Beberapa ahli pembudidaya roh bergegas menuju Sukinger dalam formasi segitiga, mereka bertiga memiliki tingkat pemahaman diam-diam yang tinggi, dan pada saat yang sama, mereka menyerang Sukinger dari kiri, kanan dan belakang, ketiga nyaki yang dalam seperti tiga naga renang, langsung menyerang tubuh yang tampaknya lemah dan lemah. Mereka bertiga bernapas dengan gugup saat mereka menatap gadis muda yang lembut dan lemah itu. Hati mereka ada di tenggorokan mereka. Namun, serangan mereka bertiga sudah mendekati gadis muda itu, tetapi gadis muda itu tidak bereaksi sama sekali. Kesempatan bagus. Mereka bertiga diam-diam bersuka cita. Serangannya sudah dekat, bahkan tidak sampai satu meter. Dengan kekuatan dan kecepatan serangan, bahkan jika wanita muda itu benar-benar seorang spirit sage, mustahil baginya untuk memblokirnya. Mereka akan berhasil. Orang-orang lainnya juga sangat gembira. Tetapi, tepat pada saat kritis ini. Dentang-dentang-dentang. Tiga suara teredam tiba-tiba keluar. Semua orang terkejut, mereka berbalik untuk melihat. Hanya untuk melihat bahwa di sekitar tubuh halus sukinger, sejumlah besar awan merah tiba-tiba mengembun. Awan dan kabut ini seringan kain muslin, menjadikan wanita muda cantik itu seperti peri. Namun, meskipun awan dan kabut tampak lembut, mereka sangat keras, dan ketika tiga ki yang mendalam naga berkeliaran memukulnya, seolah-olah mereka telah menabrak berlian, tidak dapat masuk sama sekali, dan bahkan tidak sedikitpun kerusakan. Dibawa keluar. Ini bahkan lebih kuat dari pakaian dewa. Ap, apa? Para ahli istana tercengang. Tiga orang yang dekat dengan sukinger bahkan lebih kaget lagi. Awalnya, dia berharap serangan ini bisa menaklukkan sukinger. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, seharusnya tidak sulit baginya untuk melukainya. Saat mereka bertiga mendekat, sukinger sepertinya telah merasakannya. Dia dengan lembut memutar lehernya yang cantik dan menatap mereka bertiga dengan wajah cantiknya. Pada saat itu, mereka bertiga merasa seperti berada di gudang es. Tubuh mereka tiba-tiba menjadi sedingin es, dan ki yang dalam di tubuh mereka tampak membeku, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Ini buruk. Janda permaisuri Liu tiba-tiba berteriak tanpa sadar, semuanya mundur, cepat. Dengan itu, dia adalah orang pertama yang keluar dari kabut merah. Beberapa penggarap roh dengan reaksi cepat mengikuti di belakang janda permaisuri dan bergegas keluar, tetapi mereka yang bereaksi lambat sudah terlambat. Kabut merah-merah yang melayang di sekitar King R, sepertinya telah mengeras dalam sekejap. Saat itu juga, pintu masuk istana menjadi sunyi. 867 Janda permaisuri Liu membuka matanya lebar-lebar, menatap lurus ke awan merah-merah. Setelah beberapa lama. Namun, dia masih tidak bisa melihat orang yang telah ditelan awan itu muncul. Perlahan, awan merah-merah yang mengelilingi Su King R berangsur-angsur menipis, dan pemandangan kabur menjadi semakin jelas. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan melihat ke atas, tetapi pemandangan aneh muncul. Itu kosong, selain Su King R yang gemetar di tempat, tidak ada orang lain. Semuanya sama seperti sebelumnya, dan semuanya menghilang begitu saja. Ketika janda permaisuri Liu dan yang lainnya melarikan diri, total 19 orang bergegas keluar, tetapi dia membawa setidaknya 60 orang bersamanya. Sekarang hanya ada 19 orang yang tersisa, itu berarti ada lebih dari 40 orang yang tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, dan kemungkinan besar mereka telah dihapus oleh Su King R. Lebih dari 40 ahli Spirit Emperor. Janda permaisuri Liu merasa jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Ketika dia melihat Su King R lagi, dia dipenuhi rasa takut dan kaget. Untuk membunuh begitu banyak ahli dalam sekejap mata, akan sangat mudah baginya untuk menyingkirkannya. Di mana mereka? Kemana mereka pergi? Orang-orang di samping berteriak ketakutan. Apakah mereka semua terbunuh oleh wanita ini? Mereka semua mati. Sageroh. Orang ini pasti memiliki kekuatan dari Spirit Sage. Ya Tuhan, aku benar-benar menghadapi Spirit Sage. Menghadapi orang suci. Suara panik naik dan turun, semua orang benar-benar panik kali ini. Sageroh. Itu adalah eksistensi yang telah melampaui alam fana. Penggarap roh tingkat ini bukan lagi manusia, mereka sudah menjadi orang suci yang baru saja mengintip ke Dao Surgawi. Melawan orang suci, bukankah itu berarti melawan langit? Janda Permaisuri, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu dari mereka mengumpulkan keberaniannya dan terbang ke sisi Janda Permaisuri Liu dan berkata dengan lembut. Menghadapi Spirit Sage, hanya mengandalkan orang-orang ini masih jauh dari cukup. Untuk apa kamu panik? Janda Permaisuri Liu mengatupkan giginya dan berteriak dengan marah. Semua orang terkejut dan menundukkan kepala serempak, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Tapi Janda Permaisuri Liu mendengus, dan berkata dengan dingin, meskipun dia adalah seorang petapa roh, tapi terus kenapa? Mungkinkah kerajaan Ziyue saya yang bermartabat takut pada Spirit Sage ini? Bahkan jika itu masalahnya, tetapi Janda Permaisuri sekarang, kita tidak dapat melawan roh Sage, dan jika kita pergi untuk mengambil mereka, kita hanya akan menyianyiakan hidup kita. Salah satu dari mereka berkata dengan suara bergetar. Apakah kamu takut mati? Janda Permaisuri Liu menoleh dan memelototinya. Janda Permaisuri, hambamu yang rendah hati, hambamu yang rendah hati tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja, hanya saja semua yang kau lakukan sekarang adalah pengorbanan yang tidak berarti. Ria, tangkap dia. Janda Permaisuri Liu berteriak, karena dia takut mati, maka lumpuhkan kultifasinya dan usir dia dari kerajaan Ziyue. Bangsa surgawiku tidak membutuhkan pengecut yang takut mati. Permaisuri, Janda Permaisuri, bukan itu maksudku, Janda Permaisuri. Laki-laki. Iya. Kedua penjaga bersiap dan berlari, langsung membawa penggarap roh pergi. Tidak peduli seberapa menyedihkan spirit cultifator berteriak, itu tidak dapat menggoyahkan tekad Janda Permaisuri. Ketika yang lain melihat ini, mereka segera memahami tekad Janda Permaisuri Liu. Jadi, tidak ada yang berani bersuara, takut Janda Permaisuri Liu tidak puas dan menderita bersama. Janda Permaisuri, karena kita tidak takut mati, kita masih harus berurusan dengan orang ini segera. Saat ini, Yang Mulia Sun Li dan Putri Sun Xiangyan tidak terlihat, dan subjek yang rendah hati ini khawatir mereka akan dianiaya oleh orang ini. Karena orang ini adalah murid Sangguan Mei Yang, dia pasti memiliki beberapa koneksi dengan Istana Abadi Awan Suci. Kita harus menemukan Sangguan Mei Yang sekarang dan mengirim seseorang untuk menghubungi Istana Abadi Awan Suci untuk membiarkan mereka berurusan dengan orang ini. Seorang pendeta tua berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah. Dengan mengatakan itu, wajah Suram Janda Permaisuri Liu terlihat jauh lebih baik. Dengar, itulah yang ingin aku dengar. Kalian, ketika kamu menghadapi perubahan mendadak, kamu akan panik. Jika kamu tidak mengembangkan temperamenmu, kamu tidak akan dapat mencapai apapun di masa depan. Janda Permaisuri mendengus, lalu berkata dengan suara yang dalam, segera kirim seseorang ke Istana Abadi Awan Suci, dan minta Sangguan King Cheng untuk segera memberiku penjelasan. Selain itu, tutup Istana, temukan Sangguan Mei Yang, dan Putri Sianyan. Dan Yang Mulia Sun Li, apakah Anda mengerti? Bawahan ini akan segera melakukannya. Seorang pelayan menjawab dan kemudian buru-buru lari. Orang ini sepertinya tidak benar. Dia sepertinya tidak berniat menyerang kita. Janda Permaisuri, untuk sementara kita tidak bisa bergerak dan diam-diam mengamati situasi. Pertama-tama kita harus memikirkan tindakan balasan dan membuat pengaturan. Benar, aku ingat ada yang salah dengan gadis ini saat dia bersama Sangguan Mei Yang. Subjek yang rendah hati ini berpikir bahwa kita harus membuat formasi di sekitar tempat ini. Dengan Istana ini sebagai intinya, kita harus membuat sangkar dan menjebaknya terlebih dahulu. Baiklah. Janda Permaisuri Liu menganggup puas. Kalian pergi dan lakukan segera. Ya pak. Cukup banyak orang yang bubar, tetapi semakin banyak orang yang menyerbu dari segala penjuru istana. Janda Permaisuri. Pada saat ini, teriakan datang dari jauh. Janda Permaisuri Liu berbalik dan melihat pangeran kedua, Sun Gong Hu, memimpin sejumlah besar ahli. Melihat ini, janda Permaisuri Liu merasa lega. Gong Hu ada di sini, aku tidak perlu khawatir. Ketika semua orang melihat siapa itu, hati mereka yang gugup menjadi sangat rileks. Sun Gong Hu bergegas mendekat dan membungkuk pada janda Permaisuri Liu. Gong Hu menyapa janda Permaisuri. Jangan terlalu sopan. Bangun dan bicara. Janda Permaisuri Liu tersenyum. Ya, janda Permaisuri. Sun Gong Hu berdiri. Dia menatap Sukinger dan berkata, janda Permaisuri. Gong Hu sudah tahu tentang masalah ini. Mengetahui bahwa kekuatan orang ini tidak biasa. Gong Hu membawa lebih dari 40 ahli di atas tahap ke-8 roh. Kaisar secepat mungkin untuk mendukungnya. Tidak peduli di mana para ahli ini ditempatkan di Ultimate Martial World, mereka akan menjadi kekuatan yang mencengangkan. Namun, di kerajaan Ziyue, mereka hanya akan menjadi preman. Mendengar itu, meskipun janda Permaisuri Liu senang, dia masih menggelengkan kepalanya, tidak cukup. Orang ini adalah keberadaan Spirit Sage. Dengan hanya Spirit Emperor, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka hanya akan mempertaruhkan nyawa mereka. Jauh. Sageroh. Semua orang terkejut. Sun Gong Hu bahkan lebih terkejut. Jika pihak lain benar-benar seorang Spirit Sage, hanya mengandalkan sedikit orang ini tidak akan cukup. Namun, siapa yang bisa ditemukan oleh kerajaan Ziyue untuk melawan para ahli dari Spirit Sage? Semua orang khawatir, dan mengerti mengapa janda Permaisuri Liu berhenti di sini. Untuk berurusan dengan Spirit Sage, saya khawatir saya akan membutuhkan pasukan. Janda Permaisuri, mungkinkah negeri abadiku tidak dapat melakukan apapun hanya untuk peta paroh? Sun Gong Hu berkata dengan suara rendah, negara abadiku dapat dengan mudah membunuh peta paroh, janda Permaisuri benar-benar bebas dari kekhawatiran. Oh, apa yang bisa kau lakukan? Janda Permaisuri Liu buru-buru bertanya. Gong Hu tidak berguna, tetapi nenek moyang dari negeri abadi meninggalkan banyak harta. Harta nasional negeri abadiku, pedang awan beku, pasti akan dapat membunuh orang ini. Kata Sun Gong Hu, suaranya agak tegang. Dengan mengatakan itu, wajah janda Permaisuri Liu segera menjadi gelap. Pedang awan beku adalah harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, dan dapat dikatakan sebagai benda suci dari negara abadi kita. Jika kita menggunakannya pada orang ini, bagaimana kita menjelaskannya kepada nenek moyang kita? Jika kita tidak menyingkirkan orang ini, negara abadi pasti akan hancur. Menghancurkan. Tidak seserius itu, spirit sage tidak memiliki kemampuan itu. Janda Permaisuri Liu menoleh dan menatap sukinger, dan berkata, tapi metode orang ini, membuatku merasa aneh. Aneh. Teknik yang digunakan orang ini sangat mirip dengan teknik nasional negara abadi saya, teknik awan bulan. Namun, awan yang diciptakan oleh Moon Cloud Define teknik semuanya berwarna ungu, sedangkan awan yang dia gunakan berwarna merah tua. Selanjutnya, kekuatannya sangat menakutkan. Sepertinya tidak, tapi ini benar-benar aneh. Bagaimana mungkin orang ini mengetahui metode seperti itu? Sun Gong Hu bertanya. Aku juga tidak tahu. Janda Permaisuri Liu berkata dengan acu tak acu, tapi dari kelihatannya, dia tampaknya mengalami semacam siksaan, saya tidak tahu apakah dia terluka atau semacamnya. Mari kita tunggu sebentar, dan tunggu jejak pesona menjadi ditempatkan di sekitar sini. Iya, janda Permaisuri, kata Sun Gong Hu. Semakin banyak ahli dari kerajaan Ziyue bergegas mendekat, mengepung tempat tidur Sun Sianyan begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Master Arrai sudah mulai menyiapkan materi. Semua orang juga mengorbankan harta sihir mereka, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Tuan, apakah kita akan langsung turun ke penghalang? Janda Permaisuri telah memerintahkannya. Serang atau pertahankan kerajaan. Kita tidak bisa mengambil orang ini untuk saat ini. Pertama-tama kita jaga kerajaan dan jebak dia. Kita akan bertindak sesuai dengan situasinya. Baiklah. Master Arrai menerima pesanan dan segera mengatur batas. Ada beberapa Arrai Master, dan penghalang pertahanan membutuhkan waktu kurang dari setengah batang dupa untuk dipasang. Semuanya berjalan dengan tertib, dan orang-orang menjadi semakin percaya diri. Lagi pula, ini adalah istana kekaisaran kerajaan Ziyue. Bahkan spirit sage tidak bisa kurang ajar. Aktifkan penghalang. Teriakan terdengar. Master Arrai segera mengeluarkan batu yang diisi dengan energi dan meletakkannya di sumber penghalang. Ketika batu itu memasuki sumbernya, seluruh formasi sepertinya telah terlahir kembali dan mulai aktif. Namun, setelah penghalang pertama muncul, Su Kinger, yang masih memegangi tubuhnya yang halus dan gemetaran, langsung seperti singa betina yang telah terbangun. Dia tiba-tiba mengangkat matanya yang kosong dan melihat penghalang yang menyelimuti seluruh tempat tidur. Kemudian, dia menggerakkan jarinya. Menabrak. Awan merah yang tak terhitung jumlahnya melayang dari langit. Awan dan kabut berkumpul dan menutupi langit, hanya menyisakan warna merah di seluruh dunia. Ini buruk. Wajah janda permaisuri Liu berubah, bubar. Kalian semua, bubar. Semua orang merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin mereka berani tinggal di sekitar tempat tidur? Mereka dengan cepat mundur. Awan merah di langit berkumpul menjadi bola besar, beriak di seluruh dunia, dan kemudian langsung jatuh ke tanah, seperti batu besi yang mengejutkan jatuh dari langit. Ketika orang-orang dari keempat sisi melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Kelas enam dari tiga jiwa telah lolos dari cangkang mereka. Dong. Suara keras terdengar, sangat keras hingga bisa merobek langit. Seluruh pulau abadi bulan umu tiba-tiba tenggelam sedikit, dan air laut di sekitarnya juga terguncang menjadi gelombang yang mengjulang tinggi. Tekanan udara menghancurkan semua bangunan di sekitar kamar Sun Sianyan, membuat orang terbang dan menghancurkan barang-barang hingga berkeping-keping. Debu dan kabut memenuhi udara, janda permaisuri Liu dan yang lainnya dipaksa mundur beberapa ribu meter oleh penurunan tiba-tiba dari awan besi. Namun, ketika semua orang sadar kembali dan melihat ke atas, semua yang tercermin di mata mereka hanyalah tumpukan reruntuhan. Sebuah istana dalam reruntuhan. Semua bangunan hancur, hanya menyisakan kamar Sun Sianyan tanpa cedera. 868. Bagaimana ini bisa terjadi? Janda permaisuri Liu bergumam. Adegan di depannya sudah melampaui imajinasinya. Semua bangunan di sini terbuat dari bahan khusus, dan setiap bangunan ditutupi dengan pesona. Mereka tidak akan mudah dihancurkan, tetapi di depan Su Kinger, mereka selemah kertas. Jika tempat tidur Sun Sianyan tidak berada di sisi Su Kinger, itu mungkin akan dihancurkan oleh awan besi yang sekeras baja. Melihat ini, janda permaisuri Liu sudah mengerti bahwa Su Kinger saat ini bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan kerajaan Ziyue dengan mengandalkan tenaga. Bahkan jika pasukan kerajaan Ziyue datang, itu hanya akan menambah darah dan tidak berguna. Janda permaisuri, saya khawatir kultivasi orang ini bukanlah seseorang yang baru saja memasuki alam spirit sage. Seseorang berbisik dengan cemas. Bahkan mungkin lebih tinggi. Ini karena semua orang mengelak tepat waktu, dan target Su Kinger adalah pesona pertahanan yang baru saja disiapkan oleh para master susunan. Kalau tidak, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Di masa lalu, Su Kinger tidak memiliki kondisi yang baik untuk berkultivasi. Dengan fisiknya, dia bisa melompat ribuan mil hanya dengan sedikit bantuan, tetapi tubuh seperti ini ada batasnya. Cepat, ambil congealing cloud swat. Janda permaisuri Liu menggeram. Janda permaisuri, sungguh, apakah kita benar-benar akan menggunakan harta nasional? Seorang menteri khawatir. Kekuatan orang ini di luar imajinasi kita. Jika kita terus menyembunyikannya saat ini, maka kita tidak hanya akan kehilangan harta nasional kita, tetapi juga kekuatan kekaisaran dari seluruh kerajaan Ziyue. Janda permaisuri Liu menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Su Kinger dalam waktu singkat. Meskipun kekuatan kerajaan Ziyue masih bisa bertarung dengan keberadaan spirit sage, setelah pertempuran ini, istana kemungkinan besar akan hilang, dan ini bukanlah yang ingin dilihat janda permaisuri Liu. Janda permaisuri memberi perintah, dan tidak ada yang berani melanggar. Segera, seseorang pergi untuk mengambil congealing Cloud Swat atas perintah janda permaisuri. Saat itu, dua sosok tiba-tiba berjalan keluar dari pintu masuk tempat tidur Sun Siang Yan. Keduanya mengejutkan, seolah-olah mereka sangat lemah. Terlihat. Ketika janda permaisuri Liu melihat salah satu dari mereka, dia terkejut. Kedua orang ini adalah Sun Siang Yan dan Sangguan Mei Yang. Saat ini, wajah Sangguan Mei Yang sangat pucat, rambut merah mudanya tergerai acak-acakan di bahunya. Sun Siang Yan mendukungnya saat mereka berjalan selangkah demi selangkah, dan ketika mereka melihat pemandangan di sekitarnya, wajah kedua gadis itu dipenuhi dengan keterkejutan. Grand, janda permaisuri. Sun Siang Yan adalah orang pertama yang memperhatikan orang di kejauhan dan berteriak tanpa sadar. Cantik, apa yang terjadi? Janda permaisuri Liu bertanya. Ini. Sun Siang Yan ragu-ragu. Jika dikatakan bahwa mereka tidak melihat Sun Siang Yan sebelumnya, semua orang akan mengira bahwa dia juga seorang korban. Sekarang mereka melihat bahwa Sun Siang Yan aman dan sehat dan bersama dengan Sangguan Mei Yang, tidak ada yang akan percaya bahwa Su Kinger ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kecantikan. Apakah orang ini dari Istana Abadi Awan Suci? Melihat Sun Siang Yan tidak berbicara, janda permaisuri Liu melanjutkan. Iya, Sun Siang Yan menundukkan kepalanya. Lalu kenapa dia melakukan ini? Mengapa Anda menghancurkan Istana Saya? Apakah Divine Cloud Asgard memandang rendah kerajaan si Yueku? Janda permaisuri Liu bertanya lagi, suaranya dinaikkan satu oktav dan alisnya berkerut. Bukan itu masalahnya. Tolong jangan salah paham, janda permaisuri. Sun Siang Yan buru-buru berkata, Kinger membuat kesalahan dalam kultifasinya, itu sebabnya dia seperti ini. Dia tidak bersungguh-sungguh, tolong maafkan dia, janda permaisuri. Itu tidak disengaja. Janda permaisuri Liu dengan dingin mendengus lagi dan lagi, dia telah membunuh lusinan ahli negeri abadiku dan menghancurkan istanaku. Jika dia tidak bersungguh-sungguh, begitu masalah ini menyebar, dimanakah wajah negeri abadiku? Selanjutnya, bagaimana mungkin seorang petaparoh adalah seseorang dari Istana Abadi Awan Suci? Apakah Divine Cloud Asgard memiliki kemampuan untuk mengajarkan keberadaan spirit sage? Janda permaisuri. Saya melihat bahwa fisik orang ini istimewa dan bakatnya luar biasa. Selain itu, teknik yang dia gunakan sangat mirip dengan teknik nasional negeri surgawi saya. Kecantikan, bicaralah dengan jujur. Apakah area terlarang dihancurkan oleh orang ini? Orang ini, apakah dia diam-diam mempelajari teknik nasional negara surgawi saya? Kinger, dia, dia. Sun Siang Yan tergagap, tapi dia tidak tahu bagaimana membalas janda permaisuri. Namun, janda permaisuri tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dan langsung memotongnya. Cantik, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Aku melihat bahwa kamu sangat dekat dengannya, tetapi dia tidak menyerangmu. Aku percaya bahwa hubunganmu dengannya tidak dangkal. Sekarang, aku perintahkan kamu untuk segera menaklukkan orang ini. Dan menyerahkannya kepada kami. Apakah Anda mendengar saya? Sun Siang Yan berada dalam dilema. Bagaimana Su Kinger saat ini bisa ditundukkan olehnya? Jika kamu tidak patuh, maka kamu tidak akan lagi berhubungan dengan kerajaan si Yueku. Janda permaisuri Liu menggeram. Sangguan Mei yang pucat menoleh dan menatap Sun Siang Yan. Dia bisa melihat kesulitan dan rasa sakit di mata kakak perempuannya. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Namun, tidak lama kemudian, Sun Siang Yan membuka mulutnya dan berteriak. Cantik, kamu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Suster Junior dan Kinger sejak awal. Semua ini disebabkan oleh Sundi. Jika dia tidak memalsukan dekret untuk membawa pergi Kinger dan Saudari Junior, bagaimana mungkin Junior Sister dan yang lain melarikan diri? Bagaimana Suster Junior bisa terluka? Bagaimana Kinger menjadi seperti ini? Sun Siang Yan mengangkat kepalanya dan berteriak dengan berani. Beraninya kamu. Janda permaisuri Liu menjadi marah. Sun Siang Yan, apakah Anda lupa nama belakang Anda? Nama keluarga Anda adalah Matahari. Anda adalah anggota keluarga Sun. Anda benar-benar berbicara untuk orang luar. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Kinger dan Junior Sister. Janda permaisuri, situasi Kinger saat ini sangat berbahaya, dan situasi kerajaan Ziyue saat ini juga sangat berbahaya. Saya harus melindungi pikiran Kinger sekarang. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tak terbayangkan. Terus. Karena dia telah menyinggung kekuatan kerajaanku, dia harus membayar harganya. Janda permaisuri Liu menatap Sun Siang Yan dan bertanya dengan marah, Siang Yan, izinkan saya bertanya, di mana Sun Di? Sun Di. Mulut Sun Siang Yan membeku. Melihat itu, janda permaisuri Liu langsung marah. Apakah Sun Di dibunuh olehnya? Sun Siang Yan memiliki kepribadian yang lugas dan tidak pernah berbohong kepada siapapun dalam hidupnya. Sekarang janda permaisuri Liu menanyainya, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Melihat cucunya dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin orang pintar seperti janda permaisuri Liu tidak menebak apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, kebenciannya pada Su Kinger telah mencapai puncaknya, dan dia tidak sabar untuk membunuh Su Kinger sekarang. Pada saat ini, niat tajam menyembur dari belakang. Orang-orang dari Valet Moon Immortal Empire semua menoleh, hanya untuk melihat sekelompok tentara berbaju sirah terbang dengan tertib. Orang yang memimpin adalah pria berjubah putih dengan rambut dan jubah putih, memancarkan Aura Riang. Pada saat ini, dia memegang sarung pedang di tangannya, dan niat tajam itu datang dari dalam sarung pedang. Pedang Awan Cong Ealing. Seseorang berteriak ketakutan. Orang yang memegang sarung pedang adalah budak pedang dari Sword of Cong Ealing Cloud. Janda permaisuri, kamu benar-benar mengeluarkan Sword of Cong Ealing Cloud. Sun Siang Yan menjadi pucat karena ketakutan. Jika aku tidak menggunakan pedang ini, bagaimana aku bisa membunuh orang ini? Janda permaisuri Liu berkata dengan marah, kita tidak boleh kehilangan gaya keluarga kerajaan. Orang ini harus dieksekusi. Dengan itu, dia menunjuk ke arah Su Kinger dan berteriak, Budak pedang, gunakan pedang rajaku dan bunuh orang ini. Iya pak. Pria berambut putih berjubah putih berteriak keras. Dia mengangkat pedangnya dan bergegas maju. Tubuhnya seperti meteor putih saat dia menebas ke arah mereka. Pada saat yang sama, ada juga niat pedang tertinggi. Ketika sangguan Mei yang merasakan niat pedang, dia segera mulai gemetar. Pada saat itu, dia sudah terluka parah, dan baru saja ditarik kembali dari gerbang neraka oleh Sun Siang Yan, bagaimana mungkin dia masih bisa menahan kekuatan ini. Bahkan sebelum Budak pedang itu bisa mendekat, dia memuntahkan setegup darah dengan suara, Wah! Hampir dalam sekejap, Su Kinger, yang masih meringkuk, tiba-tiba mengangkat kepalanya, sepasang matanya yang kosong menatap lurus ke arah Budak pedang yang bergegas ke arahnya. Ini buruk. Wajah Sun Siang Yan berubah. Meskipun kesadaran Su Kinger berangsur-angsur tenggelam oleh energi yang melonjak di tubuhnya, alam bawah sadarnya masih ada. Sangguan Mei yang adalah tuannya, dan sekarang dia terluka oleh tekanan pedang, alam bawah sadarnya meledak, dan dia takut dia tidak lagi bisa membela diri. Tentu saja. Su Kinger segera mengangkat telapak tangannya dan meraih ke arah Budak pedang di udara. Pada saat ini, kekuatan hisap yang mengerikan dilepaskan dari tangan kecilnya yang tampak halus dan halus, menyebabkan tubuh pedang pelayan bertabrakan dengan telapak tangannya tanpa sadar. Pedang mengguncang empat lautan. Budak pedang itu berteriak dengan cemas, dia mengangkat pedangnya dan menusuk ke arah telapak tangannya. Tubuh pedang dari congealet Cloud Sword segera menembak empat Cloud Dragon, berputar di sekitar bilah tajam dan menyerang Su Kinger. Dentang, dentang, dentang. Cloud Dragon itu seperti besi, mengeluarkan suara besi yang tumpul, tetapi ketika mendekati Su Kinger, itu terhalang oleh awan merah di sekitar tubuhnya. Bang! Budak pedang juga tersedot dan dihancurkan dengan keras ke awan merah. Begitu dia mendekati awan merah, awan merah segera bereaksi dan mulai menggeliat, berubah menjadi mulut besar yang menelannya utuh. Burung walet terbang mengejar bulan. Budak pedang meraung lagi, congealet Cloud Sword di tangannya tiba-tiba menghilang, dan pada saat yang sama, awan ungu yang lebih pekat muncul di sekitar Su Kinger. Sou 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 sou. Sejumlah besar gambar pedang ditembakkan dari awan ungu, dalam sekejap mata, ada ratusan ribu dari mereka, semuanya ditujukan pada Su Kinger dan menebas dengan gila, serangkaian, ding-ding dang-dang-dang, suara bisa terdengar, tekanan pedang yang menakutkan dan niat pedang yang tajam tidak bisa menghilang, dan dengan sangat cepat, Su Kinger diliputi oleh gambar pedang. Teknik pedang yang menakjubkan seperti itu tidak terbayangkan oleh orang biasa. Awan merah yang bercampur dengan awan ungu juga perlahan melemah. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari kerajaan abadi bulan ungu menghela nafas lega. Tampaknya harta nasional kerajaan surgawi memang efektif melawan spirit profound sane. Suara mendesing. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Semua orang terkejut dan segera melihat sekeliling. Sejumlah besar awan gelap berkumpul di langit, dan bintang-bintang berkelap-kelip di balik awan. Namun, yang sangat menarik perhatian adalah di balik awan, ada bulan yang sangat terang. Ini adalah kekuatan untuk mengendalikan bintang-bintang di langit. Wajah janda permaisuri Liu berubah, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia mengatupkan giginya dan meraung, pergilah. Semuanya, pergi dan bunuh orang ini, cepat. 869 Janda permaisuri sepertinya merasakan sesuatu, dan tidak ada yang berani ceroboh. Pada saat ini, mereka mengeluarkan semua kartu truf mereka dan menyerang Su Kinger bersama. Mantra yang kacau dan menyilaukan bertabrakan tanpa henti, tetapi setiap kali mereka mendekati Su Kinger, mereka akan langsung menghilang ke udara tipis, dan sepenuhnya diisolasi oleh awan. Dia tidak bisa masuk sama sekali. Hanya dengan mengandalkan kekuatan Kaisar Roh, mustahil melukai Su Kinger sedikitpun, kekuatannya saat ini terlalu kuat. Jagoan. Saat itu, sinar cahaya biru tiba-tiba turun dari langit. Cahaya melesat ke bawah dan menyinari tubuh Su Kinger, benar-benar menyatu dengan tubuhnya. Semua orang melebarkan mata mereka dan melihat pemandangan ini dengan takjub. Aura cahayanya sangat padat, hampir memenuhi udara, menyebabkan rambut orang-orang di sekitarnya berdiri tegak. Ketika cahaya bersinar ke bawah, Congyalet Cloud Sword milik Budak Pedang itu tidak mampu menembus cahaya. Su Kinger saat ini seperti keberadaan yang tak terkalahkan. Apa ini? Teriakan alarm datang dari segala arah. Janda Permaisuri Liu berteriak di bagian atas paru-parunya, serang bagian atas lampu, cepat, serang pintu poros di sana. Dia mendapatkan kekuatan Dewa Bulan. Cepat dan serang. Kekuatan Dewa Bulan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka berdua terkejut dan bingung. Kekuatan macam apa ini? Budak Pedang tidak berani lalai, dan segera mengikuti instruksi Janda Permaisuri, menyerang area di atas cahaya. Serangkaian gambar Pedang bertabrakan dengannya, menghasilkan suara berderak. Cahaya memang bergetar, tapi tidak pecah. Tidak, Janda Permaisuri, kita tidak bisa menghancurkannya dengan mudah. Salah satu dari mereka berteriak sambil terengah-engah. Pergi. Janda Permaisuri Liu tiba-tiba memberi perintah. Pergi. Semua orang mengira mereka salah dengar. Pergi. Bukankah Janda Permaisuri Liu selalu ingin membunuh Su Kinger? Mengapa dia pergi begitu tegas saat ini? Suruh semua orang segera meninggalkan istana. Cepat, segera kirim seseorang ke istana surga dan undang leluhur tua. Orang ini bukan lagi seseorang yang bisa kita tangani. Ayo pergi. Dengan itu, Janda Permaisuri mengabaikan para menteri dan terbang keluar. Melihat itu, orang-orang segera mundur dengan panik. Tetapi pada saat itu, cahaya sudah menghilang, dan Su Kinger, yang ada di dalam, sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Namun, Kinger saat ini, benar-benar berbeda dari Kinger tadi. Pada saat ini, Kinger, mungkin dia seharusnya tidak memandangnya dengan mata manusia. Dia mengenakan kain kasaneon biru muda dengan ekor melingkar dan cincin bulan di kepalanya. Rambut panjangnya sudah berubah menjadi biru muda, dan kulitnya seputih salju sampai ekstrim. Ada jejak bulan sabit berpendar di dahinya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya berkilau. Dia hanya seperti seorang dewi. Namun, hal yang paling menarik perhatian adalah kailing yang mengelilinginya. Pita itu tampaknya menjadi hidup, itu berputar dengan cepat di sekitar Kinger, melepaskan cahaya berkilau, kepala pita itu benar-benar menghadap orang yang sedang berlari, dan niat membunuh yang dingin meledak keluar dari pita itu. Kaka senior, apa, apa yang terjadi? Sangguan Mei yang menatap kosong pada Su Kinger saat ini, dan baru tersadar setelah beberapa saat, dan dengan cemas berbalik untuk bertanya pada Sun Siang Yan. Ini sepertinya, kekuatan dewa bulan. Sun Siang Yan memandang Su Kinger dengan linglung. Pada saat ini, Kinger telah tenggelam oleh energi yang sangat besar itu. Dia sepenuhnya dikendalikan oleh itu energi, dan hanya sedikit dari alam bawah sadarnya yang tersisa untuk mendukungnya. Energi ini adalah energi leluhur dari negara abadi. Kinger pasti telah mempelajari teknik nasional negara abadi saya, Kung Fu Sihir Awan Bulan. Gerakan ini, adalah salah satu jurus Kung Fu Sihir Awan Bulan, kekuatan dewa bulan, menggunakan energi yang sangat dalam di tubuh seseorang untuk membangun jembatan dengan kekuatan bulan. Memperoleh kekuatan bulan, menyebabkan kekuatan seseorang meningkat eksplosif. Kinger saat ini, aku tidak lagi tahu dia berada di rana apa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah dia akan menghancurkan istana abadi awan suci ini? Sangguan Mei yang berkata dengan kaget. Aku takut, tidak, wajah Sun Siang Yan menjadi pucat saat dia berkata dengan lembut. Apa maksudmu, Sangguan Mei yang merasa ada yang tidak beres? Namun, Sun Siang Yan berkata dengan sungguh-sungguh, ayah sakit parah. Masalah negara abadi sudah dibawah kendali janda permaisuri. Sekarang Kinger ada di sini untuk menimbulkan masalah. Negara abadi tidak berdaya, janda permaisuri akan pasti tidak membiarkan masalah ini begitu saja. Jika tebakanku tidak salah, janda permaisuri mungkin akan pergi dan mengundang seseorang untuk menaklukkan Kinger. Jantung Sangguan Mei yang berdetak kencang, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa? Tentu saja itu abadi, Sun Siang Yan menutup matanya. Mendengar itu, Sangguan Mei yang terdiam. Kekal, roh mendalam abadi. Bagi orang-orang di dunia bela diri tertinggi, itu adalah keberadaan ilusi. Kita harus membawa Kinger pergi sekarang. Kalau tidak, jika yang abadi datang, bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya, mereka pasti akan dapat melihat melalui tubuh ilahinya. Begitu masalah tubuh ilahi Kinger terungkap, saya khawatir 10 ribu dunia akan berada dalam kekacauan. Pada saat itu, yang abadi akan keluar dengan kekuatan penuh. Semuanya tidak dapat diubah. Janda permaisuri Liu dan yang lainnya tidak melihat melalui fisik khusus Su Kinger, tetapi janda permaisuri Liu sudah merasakan keunikannya. Jika memang ada yang abadi di sini, dia tidak akan bisa menyembunyikannya. Tapi Kinger saat ini tidak sadarkan diri. Bahkan jika kita pergi, kita hanya akan mencari kematian. Sangguan Mei yang diam-diam menggigit bibirnya. Bahkan janda permaisuri Liu dan yang lainnya tidak bisa mendekati Su Kinger, jadi bagaimana mereka bisa dekat. Apalagi dibawa pergi. Jagoan. Saat itu, sutra warna-warni yang melingkari Su Kinger bergerak. Itu seperti naga ilahi yang sedang mencari surga. Itu bergoyang dengan cepat dan menyapu ke arah negara abadi yang melarikan diri. Ketika sutra warna-warni mendekati orang-orang ini, tiba-tiba meledak. Seperti bunga mekar, itu terbelah menjadi lima bagian dan menyapu ke arah orang-orang itu. Bahkan sebelum orang-orang itu bisa melarikan diri, mereka terbungkus rapat oleh sutra berwarna-warni. Setelah itu, sutra warna-warni melilit mereka beberapa kali, dan orang-orang itu langsung ditarik turun dari langit. Namun, dalam proses menarik, sutra berwarna-warni itu mengendur, dan tempat pembungkusnya semula sudah dipenuhi pasir dalam jumlah besar, dan tidak ada yang bisa dilihat lagi. Bunuh instan. Penggarap roh dari negara abadi ini. Mereka semua terbunuh dalam sekejap. Melihat ini, janda permaisuri Liu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Kekuatan macam apa ini? Dia segera mengeluarkan harta sihirnya dan berubah menjadi cahaya yang gemilang. Dia tiba-tiba menghilang kekejauhan dan berjalan sangat cepat. Namun, begitu dia pergi, sisanya tidak seberuntung itu. Bagaimana mereka bisa memiliki harta sihir yang begitu kuat? Sun Gong Hu menatap wanita muda yang seperti dewa. Saat ini, dia gemetar hebat, dia mengerti bahwa dengan caranya sendiri, mustahil baginya untuk melarikan diri dari serangan wanita muda itu. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hidupnya adalah harta sihir yang kuat. Namun, dia bukan janda permaisuri, bagaimana dia bisa menikmati harta karun seperti itu. Tiba-tiba, tatapannya menyapu Sun Siang Yan yang berada di kejauhan. Sun Siang Yan dan Sangguan Mei yang sangat dekat dengan wanita ini, tetapi dia tidak menyerang kedua orang ini. Sepertinya wanita ini masih peduli dengan kedua wanita ini, meskipun Sun Siang Yan dan saya terkadang tidak saling berhadapan, dia masih anggota keluarga Sun, jadi dia pasti tidak akan meninggalkanku dalam kesulitan. Memikirkannya, Sun Gong Hu segera berbalik dan terbang menuju Sun Siang Yan. Begitu dia bergerak, damas berwarna di sisi lain langsung bereaksi. Damas berwarna meledak dan terbagi menjadi puluhan benang panjang halus. Salah satunya menyerang Sun Gong Hu dengan garis lurus sempurna. Sun Gong Hu sangat ketakutan sampai semua rambutnya berdiri, dan dia hampir jatuh dari langit. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, tetapi satu-satunya harapan yang dapat diandalkan adalah Sun Siang Yan, yang berada jauh. Sun Siang Yan, Selamatkan aku. Sun Gong Hu berteriak sekuat tenaga. Jika Su Kinger tidak menyakiti Sun Siang Yan, Sun Siang Yan pasti akan mendengarkannya. Pikir Sun Gong Hu. Mendengar itu, Sun Siang Yan memandang Sun Gong Hu, wajahnya dipenuhi keraguan, tapi itu hanya berlangsung sebentar, sebelum dia bergegas. Sun Gong Hu telah menaruh harapannya pada Sun Siang Yan, tetapi sebenarnya itu adalah kesalahan besar, karena Sun Siang Yan saat ini tidak tahu bagaimana menghadapi Su Kinger, apalagi menyelamatkannya dari tangannya. Tentu saja. Bahkan sebelum Sun Gong Hu bisa mendekati Sun Siang Yan, dia terjerat oleh sutra berwarna-warni. Tidak, teriak Sun Siang Yan. Namun, di detik berikutnya, sutra berwarna-warni itu berkedut, dan tubuh Sun Gong Hu hancur, bersama dengan jiwanya, tercabik-cabik menjadi delapan bagian. Sun Siang Yan hanya bisa melihat langit penuh darah dan daging berjatuhan di depannya. Dia tertegun. Setelah Kai Ling membunuh Sun Gong Hu, dia mencabutnya, hanya untuk melihat Su Kinger tiba-tiba melompat, dan bergegas menuju para ahli dari negara abadi. Berhenti. Sun Siang Yan tidak tahan lagi. Dengan ketukan kakinya, dia melangkah ke langit dan menghalangi jalan Su Kinger. Saat dia muncul di depan Su Kinger, Kai Ling bergerak, tetapi Kai Ling tidak bertahan lama, dan dengan cepat kembali ke sisi Su Kinger. Dia mengalihkan pandangan kosongnya, dan terus melihat para ahli spirit cultifator di kejauhan, mengejar dengan sekuat tenaga, Kai Ling mengayunkannya dengan liar. Pada akhirnya, keberadaan ini tidak dapat lepas dari metode Su Kinger dan semuanya terbunuh. Sun Siang Yan menatap kosong pada semua ini, seolah otaknya berhenti berpikir. Melihat darah yang memenuhi langit, rasa bersalah muncul di hatinya. Kakak senior. Sangguan Mei yang terbang, mengulurkan tangannya yang lemah, dan meraih tangannya dengan erat. Saudari muda, jika bukan karena saya, saya khawatir, orang-orang dari negara abadi ini tidak akan mati secara tragis, bukan? Sun Siang Yan menoleh dan menatapnya dengan mata kosong dan sedih. Kakak senior, tolong jangan katakan itu. Dunia tidak dapat diprediksi, dan kami tidak ingin ini terjadi. Apa yang harus kami lakukan sekarang adalah menaklukkan Kinger dan membawanya pergi secepat mungkin. Jika tidak, akan ada menjadi konsekuensi tak terkendali bagi negara abadi dan Kinger. Kata Sangguan Mei yang sambil menahan rasa sakit. Dia juga agak cemas, dan kecepatan bicaranya meningkat sedikit. Namun, suaranya masih sangat lemah, dan wajah kecilnya dipenuhi keringat. Tapi, hanya dengan kekuatan kita, bagaimana kita bisa membawa Kinger pergi? Sun Siang Yan mencengkeram kepalanya dan berkata kesakitan. Tidak ada yang tak mungkin. Sangguan Mei yang menarik nafas dalam-dalam, lalu melompat dan terbang menuju Su Kinger. Dia terluka parah, dan meskipun dia terbang, tubuh mungilnya masih gemetaran, seolah-olah dia akan jatuh dari langit kapan saja. 870. Ci. Suara yang menusuk telinga terdengar di makam kuno yang gelap gulita namun luas. Lengan Su Yun bergoyang, dan mencabut pedang bintang teratai yang terlempar keluar. Penjaga bayangan di depannya telah berubah menjadi asap hitam, terbang ke udara dan menghilang. Kamu telah menyelesaikan percobaan yang kuberikan padamu. Sekarang, kamu akan menerima warisanku. Sebuah patung di belakang penjaga bayangan berbicara, setelah itu, baju besi di tubuhnya dan harta sihir lainnya semuanya jatuh, melayang, dan tertata rapi di depan Su Yun. Terima kasih, senior. Su Yun menangkupkan tinjunya, lalu berjalan mendekat dan menyimpan semua harta di tasnya. Jika ada pil, itu semua akan menjadi obat tiada taraf yang dapat meningkatkan kultivasi dan kekuatan seseorang. Jika ada harta sihir, Su Yun tidak akan begitu senang, karena sebagian besar harta sihir dibuat khusus untuk iblis besar, dan ada banyak harta sihir yang tidak bisa digunakan Su Yun. Setelah mengobrak abrik, dia mengeluarkan semua pil dan memasukkannya ke mulutnya satu per satu untuk dicerna. Berkultivasi di makam kuno bukanlah tempat terbaik, tetapi Su Yun tidak punya pilihan selain melakukannya, karena patung-patung itu semakin kuat dan kuat, dan penjaga bayangan mereka semakin aneh dan aneh. Jika dia tidak mendapat dukungan dari A kekuatan yang kuat, tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Su Yun sudah sangat kurus, setelah mengalahkan penjaga bayangan, dia harus tetap di tempatnya untuk pulih. Setelah tujuh hari berusaha, Su Yun hanya mengalahkan lima patung setan besar, tetapi kultivasi dan pengalamannya sendiri juga melonjak, dan dia mendapat banyak manfaat. Orang selalu tumbuh di tengah cobaan dan kesengsaraan. Mereka yang berjalan dengan lancar belum tentu mendapatkan lebih dari mereka yang melalui cobaan dan kesengsaraan. Hah! Tiba-tiba, semburan Ki melonjak dari bawah jantung Su Yun, langsung ke kepala. Segera setelah itu, kulit dan dagingnya tampak terpanggang di atas api, panas membara. Apakah dia akan menerobos lagi? Su Yun menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya, mengarahkan energi yang tiba-tiba keluar dari tubuhnya untuk berkeliaran di sekujur tubuhnya. Bagian dalam tubuhnya seperti dunia yang unik, energi ini seperti terik matahari setelah malam yang gelap, memberi seluruh dunia tampilan baru. Semuanya menjadi hidup, semua makhluk hidup dihidupkan kembali, semua makhluk hidup muncul, ki meridian, pembuluh darah, tendon, kulit, daging, tulang. Saat ini, semuanya seperti keberadaan yang terpisah, mereka memiliki energinya sendiri, mereka memiliki energinya sendiri. Kekuatan, mereka seperti pelayan Su Yun, mereka hanya dilahirkan untuk Su Yun, mendukungnya dalam segala hal. Tahap ke-9 dari Kaisar Roh Su Yun perlahan membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah beristirahat sekitar setengah hari, dia bangkit dan berjalan menuju patung berikutnya. Peningkatan kekuatan dan penguasaan teknik mendalam membuat Su Yun saat ini sangat kuat. Namun, penjaga bayangan ini bukanlah orang biasa, berbagai teknik mereka yang aneh dan mempesona benar-benar mempesona. Hal-hal berbahaya sering terjadi, tetapi untungnya, semuanya menakutkan tetapi tidak berbahaya, dan mereka melewatinya dengan selamat. Selama dia dikalahkan oleh penjaga bayangan, Su Yun tidak akan bisa terus maju, dan akan kehilangan kualifikasi untuk mewarisi iblis besar. Dia harus meninggalkan makam kuno, dan tidak akan bisa memasuki makam kuno lagi. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan ditakdirkan untuk mewarisi warisan iblis besar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Su Yun juga menantang mereka satu per satu. Ada banyak Great Demon, dan mereka semua kuat dan lemah. Ada banyak harta, tapi ini tidak berarti Su Yun bisa mencerna semuanya. Harta karunnya masih bagus, dan yang tidak dia butuhkan hanya bisa disimpan sementara, atau langsung tidak diambil, ditempatkan di makam kuno, dan diwariskan untuk generasi mendatang. Baiklah, Raja Iblis Muda, kupikir ini harus menjadi akirmu. Entah kamu segera kembali, atau kamu hanya bisa gagal di sini. Su Yun merapikan dirinya dan terus berjalan ke depan. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba keluar. Saat suara itu keluar, dia tertegun. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Siapa? Teriak Su Yun. Apa itu? Tidak bisakah kamu melihatku? Oh, saya lupa, harta sakti saya tidak terlihat. Setelah meninggalkan pakaian saya, patung saya tidak akan terlihat lagi. Suara itu keluar lagi. Patung tak terlihat. Su Yun terkejut. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka kamu tidak bisa melihatnya. Penggarap roh yang kuat tidak bisa lagi mengandalkan mata telanjang untuk membedakan dan mengenali musuh. Yang kamu butuhkan adalah mata pikiran, Raja Iblis Muda, bukan. Bersedia menerima ujian saya, atau apakah Anda memutuskan untuk menyerah dan meninggalkan makam kuno? Suara itu terdengar lagi. Itu membuat orang merasa aneh. Bahkan jika ada suara, Su Yun tidak dapat menentukan lokasi pihak lain dari suaranya. Seolah-olah suara itu berasal dari luar telinga Su Yun. Menarik. Sudut mulut Su Yun terangkat, satu tangan memegang pedang kematian, yang lain memegang pedang bintang teratai. Dia tertawa, Senior, mari kita mulai, biarkan aku melihat apa yang istimewa dari harta karun senior. Sungguh pemuda yang sombong. Setan besar sedikit marah, dan berteriak, kalau begitu perhatikan baik-baik. Begitu suaranya jatuh, sejumlah besar titik hitam seukuran batu mengembun di kehampaan di sekitarnya. Titik-titik hitam ini muncul dan dengan cepat memadat menjadi bentuk penjaga bayangan. Namun, penjaga bayangan ini hanya muncul kurang dari satu detik sebelum tiba-tiba menghilang. Tak terlihat. Dengan ketukan kakinya, Suyun melompat ke udara, melepaskan pedang kematian dan pedang bintang teratai. Dengan sedikit gerakan jari-jarinya, sarung pedang di belakangnya segera memuntahkan sejumlah besar pedang bawahan, ribuan pedang tajam tersusun di sekitar tubuhnya, membentuk penghalang pedang raksasa yang menyelimuti seluruh tubuhnya dengan erat. Pedang terbang itu seperti baju besi yang melindungi tubuhnya. Kemudian, ia turun dari langit dan mulai berjalan berkeliling. Pedang terbang di luar mengarahkan bilahnya keluar. Meski tidak terlihat, pihak lain itu masih ada. Selama dia menyentuhnya, dia akan tahu lokasi pihak lain. Suyun mempercepat dan berputar di sekitar lingkungan yang kosong. Namun, dia tidak menemukan jejak pihak lain. Makam kuno itu sangat besar, dan jangkauan tantangan dari satu patung terbatas. Biasanya, penjaga bayangan patung ini tidak akan dengan mudah mendekati patung lain, jika mereka mengaktifkan energi yang ditinggalkan oleh Great Demon di patung lain. Tapi, jika tidak ada orang di sini, lalu di mana pihak lainnya? Mungkinkah penjaga bayangan ini juga sangat cepat? Jika itu masalahnya, maka itu akan merepotkan. Eksistensi yang sudah tidak terlihat, ditambah dengan kecepatan ekstrim, bagi orang biasa, ini hanyalah lawan ilusi. Menggunakan pedang sebagai tameng untuk melindungi dirimu sendiri. Tapi apakah menurutmu itu cukup? Suara Great Demon terdengar lagi. Setelah itu, Suyun mendengar suara aneh tulang bergesekan satu sama lain. Setelah itu, sejumlah besar kis setan muncul dari segala arah. Kis setan benar-benar merembes melalui penghalang yang dibentuk oleh pedang terbang, dan langsung menyerang Suyun yang ada di dalam. Ketika mereka lewat, mereka sekali lagi memadat menjadi bentuk penjaga bayangan, dan kemudian menghilang. Dia masuk. Cahaya dingin melintas melewati mata Suyun, dengan gerakan jarinya, semua pedang terbang ke segala arah tiba-tiba terbang ke arahnya, dan tiba-tiba menusuk ke arahnya. Hem. Setan besar jelas terkejut. Puci-puci-puci-puci. Sebuah suara aneh terdengar. Melihat ke atas, penjaga bayangan itu benar-benar telah menembus jantungnya dengan beberapa pedang terbang. Jadi begitu, alasan kamu memasang dinding pedang adalah untuk memancing penjaga bayanganku untuk menyerangmu. Di tempat sesempit itu, akan mudah untuk memaksa penjaga bayangan keluar. Senior, kamu terlalu banyak berpikir. Suyun tidak berencana untuk melakukan ini sama sekali, hanya saja penjaga bayangan telah berlari sendiri, dan dia dengan santai memaksanya keluar. Semuanya kebetulan, tetapi kebetulan itu telah menjadi metode yang paling efektif. Meskipun jantung penjaga bayangan telah ditusuk oleh pedang, itu tidak menghilang. Tubuhnya dengan cepat hancur, berubah menjadi banyak partikel hitam kecil, dan dengan cepat menghilang dari pandangan Suyun. Melihat itu, Suyun segera menjauh. Pada saat yang sama, dia sekali lagi melingkari pedang terbang di sekujur tubuhnya, dan mengompres ruang di dalamnya. Apakah kamu masih ingin menggunakan langkah ini? Berjuang membutuhkan segudang perubahan. Jika Anda tidak berubah sama sekali, Anda akan kehilangan inisiatif, dan Anda tidak akan jauh dari kekalahan. Suara itu dipenuhi dengan jejak penghinaan. Tapi Suyun tidak mempedulikannya, dan terus bergerak. Kali ini, penjaga bayangan tidak bergegas ke dinding pedang, tetapi mengepungnya dan menyerang, berlama-lama di sekitar Suyun. Dari waktu ke waktu, pedangki hitam pekat akan keluar dari kehampaan, mengikuti retakan di dinding pedang, menyerang ke arah Suyun yang ada di dalam. Meskipun kekuatan pedangki tidak kuat, itu sangat licik. Itu masih bisa dilewati. Suyun menarik napas dalam-dalam, berhenti di posisi semula, dan benar-benar menutup matanya. Setan besar memandangnya dengan aneh, tetapi tidak mengeluarkan suara. Setelah pedangki membombardir beberapa saat, Suyun akhirnya membuka matanya. Dia mengulurkan tangannya, dan dengan sedikit gerakan jari-jarinya, dalam sekejap, pedang bawahan yang tak terhitung jumlahnya semuanya menunjuk keluar, seperti bunga pir yang meledak, terbang ke segala arah. Puci-puci-puci-puci. Seluruh area dipenuhi dengan pedang tajam. Penjaga bayangan tidak punya tempat untuk bersembunyi dan langsung ditusuk oleh kedua pedang itu. Mata Suyun memancarkan permusuhan, tubuhnya bergerak dengan eksplosif, dan bergegas menuju penjaga bayangan. Meskipun penjaga bayangan itu terkena pedang lagi dan tubuhnya menjadi sangat redup, gerakan dan kemampuannya tidak banyak terpengaruh. Tubuhnya hancur sekali lagi, lalu menyebar ke segala arah, hampir menghilang. Itu tidak berbentuk dan tanpa bayangan, dan kecepatannya sangat cepat. Meski serangan penjaga bayangan ini tidak kuat, tidak diketahui betapa sulitnya untuk menaklukkannya. Ketika seseorang mencapai batas dalam aspek apapun, kekuatan yang mereka tunjukkan sangat mengejutkan, terlepas dari apakah itu kekuatan atau kecepatan. Tapi Suyun sudah punya rencana. Saat penjaga bayangan menghilang, dia tiba-tiba bergegas, kecepatannya langsung meledak hingga batasnya, menyebabkan udara bergetar, dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia melihat bahwa Suyun sudah berdiri di tempat penjaga bayangan. Telah menghilang. Menabrak. Kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran diaktifkan. Penjaga bayangan yang menghilang sebenarnya telah dikumpulkan secara paksa. Suyun menatap lurus ke arah penjaga bayangan, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih lehernya dan menekannya ke tanah, telapak tangannya melepaskan ki yang tak ada habisnya, menekannya dengan keras. So, 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 so. Pada saat yang sama, pedang kematian di sekitarnya dengan gila terbang ke arahnya. Dalam sekejap, penjaga bayangan itu menembus sarang lebah, dan tubuhnya langsung meredup. Ia ingin melawan, mendorong kekuatannya hingga batasnya, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari penindasan Suyun. Itu ditekan dengan kuat ke tanah, tidak bisa bergerak, seolah-olah ditekan oleh gunung lima jari. Apa? The Great Demon berteriak ketakutan. Penjaga bayangan menjadi abu oleh pedang tajam. Terima kasih telah menonton!